Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baik, di video kali ini kami mau berbagi sebuah tutorial yaitu cara melihat jumlah total penayangan di channel youtube kita sendiri Bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan simak video ini sampai selesai Tapi sebelum saya mulai tutorialnya, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, terima kasih Langsung saja masuk di tutorialnya Untuk melihat total penayangan di youtube kita Ini bagi yang sudah punya youtube ya, silakan kalian masuk di youtube Baik, kita tunggu Oke, nah setelah masuk di youtube nanti akan muncul tampilan seperti ini Kita ketuk saja profil youtube kita ya Yang ada di pojok kanan bagian atas Ini sudah ada gambarnya Bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat gambar di youtube atau membuat foto profil di youtube Di video berikutnya kami akan meng-upload atau meng-share video tutorialnya Baik, kita ketuk terlebih dahulu Nah, kemudian setelah tampil seperti ini Kita ketuk bagian channel anda Baik, kita ketuk channel anda seperti ini Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Kita tinggal geser ke kanan Baik, kita geser terus Playlist Komunitas Oke, kita geser ke kanan ya teman-teman Mengikuti yang ada di atas ini Baik, kita geser terus Kemudian sampai di bagian tentang ya teman-teman Oke, setelah di bagian tentang Terbuka seperti ini Kita bisa melihat jumlah penayangan di channel youtube kita ya Ini jumlah penayangan di channel youtube saya Yaitu 134.541 kali views atau ditonton Nah, kalian bisa melihat total penayangan atau views channel youtube kalian Di sini ya teman-teman Dengan cara membuka profil youtube Kemudian cari channel saya Kemudian silakan kalian buka bagian tentang ya teman-teman Nanti akan muncul tampilan seperti ini Yang menampilkan data total views youtube kalian Baik, teman-teman sampai di sini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya berikutnya Terima kasih